Anda masih menyaksikan kompas yang saudara bersama saya, Nyeputu Trisnada, informasi yang lain. Saudara, Makan Bergisi Gratis yang menjadi salah satu program pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, akan dimulai pada 2 Januari 2025. Uji coba pelaksanaan Makan Bergisi Gratis pun telah dilakukan di sejumlah wilayah. Pemerintah Provinsi Jakarta terus menggelar uji coba makan berkisi gratis sebelum diluncurkan resmi 2 Januari 2025 mendatang. Kemarin uji coba dilakukan di SD Islam Terpadu Pasar Minggu Jakarta Selatan. 700 paket makanan disediakan dengan harga Rp23.000 per paket. Menu sarapan yang isinya nasi goreng, sayur, ayam, telur, dan buah. Ini merupakan uji coba ke-12 Makan Bergisi Gratis di Jakarta. Program Makan Bergisi Gratis untuk mendukung pertumbuhan, peningkatan konsentrasi, belajar. Hari ini makan bagi berkisi gratis kita siapkan 700 paket. Harganya per paket adalah Rp23.000 dengan kandungan kalori disesuaikan dengan anak-anak yang sekarang SD adalah 411 kalori. Sebelumnya Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka memantau uji coba pelaksanaan program makan berkisi gratis di SMP Negeri 270 Pegangsaan Kelapa Gading, Jakarta Utara. 700 paket makanan dengan menu nasi, ayam, tahu, sayur, dan jeruk dibagikan pada murid-murid dengan harga Rp23.000 per paket. Gibran menyebut Makan Bergisi Gratis jadi salah satu program pemerintahan Prabowo Gibran. Sejauh ini tanggapan dari ruang tua, murid, baik, dan hari ini saya ditemani oleh Pak Gubernur. Bisa kita lihat sendiri respon dari siswanya luar biasa. Dan makan-makanannya tadi juga enak mas? Enak-enak, lauknya saya lihat tadi enak-enak. Apakah memang ini dalam waktu dekat kerja Pak Prabowo Gibran, Makan Bergisi Gratis ini ada yang menjadi prioritas? Salah satu prioritas. Dalam rapat Perdana Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya bergerak cepat dalam mempersiapkan implementasi program Makan Bergisi Gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Secara tegas Prabowo mempertaruhkan kepemimpinannya dan meminta kepada jajarannya yang tidak mendukung program ini untuk keluar dari kabinet. Kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya akul yakin, saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergisi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari program Makan Bergisi Gratis telah dilakukan di berbagai wilayah jilang pelaksanaan 2 Januari 2025. Tujuannya agar program ini semakin matang dan lebih baik lagi. Tim Liputan, Kompas TV